Ya, sekarang ini sebenarnya adalah teman-teman di anggota Pansus Angket itu sedang dalam proses penyusunan laporan akhir atas hasil mereka selama ini bersidat. Ada 35 terperiksa yang mereka berhasil datangkan. Ada dua orang yang seharusnya adalah mereka terperiksa yang memiliki, kalau mau disebut persidangan adalah saksi kunci, itu kemudian gagal dihadirkan. Tapi paling tidak secara jumlah, ada tiga ahli yang mereka hadirkan, ada ahli hukum, ada ahli keuangan, ada ahli pemerintahan. Sesungguhnya kita bisa melihat bahwa dalam berasakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hasil lahir dari angket ini memang menarik untuk kita diskusikan. Karena kemudian harus dipahami hanya dua yang kemungkinan terjadi dalam angket, berbeda dengan hak hak lain, yaitu adalah apakah terbukti tuduhan itu atau tidak terbukti. Itu saja sebenarnya. Nah, kalau dia misalnya kemudian dinyatakan terbukti, maka rekomendasinya adalah dia akan menyatakan hak untuk kehak menyatakan pendapat. Bisa merekomendasikan seperti itu, dalam artian dia akan terjadi pemaksulan gitu ya. Atau kalau menyatakan bahwa laporan ini tidak terbukti, maka dia akan menyatakan yang sudah selesai. Berarti apa yang ditulukan selama ini tidak terbukti. Lalu kemudian pemerintahan yang ada sekarang itu berjalan tetap seperti biasa. Atau paling tidak akan memberikan catatan perbaikan komunikasi dan lain-lain. Tapi saya ingin memberikan penjelasan bahwa ini adalah taruhan akhir dari teman-teman di Pansus. Bagaimana mereka mengelaborasi lebih jauh untuk kemudian membuat laporannya lebih kompensif atas seluruh keterangan. Itu menganalisa seluruh keterangan-keterangan yang diungkap kalau sudah terperiksa di dalam persidangan untuk kemudian melahirkan rekomendasi yang berkualitas. Ingat, harus dipahami, Kopel biasa membuat adiknya bahwa menilai kinerja auditor bukan dari temannya, tapi dari hasil rekomendasi yang dikeluarkan. Begitu juga Pansus ini bukan dari apa yang berhasil membongkar adanya KKN, adanya mutasi yang melanggar undang-undang, dan lain-lain. Tapi berkaitan pada seberapa teman-teman di Pansus itu bisa meraihkan rekomendasi yang betul-betul bisa menjawab aspirasi kepentingan publik. Terima kasih.